Oke selamat pagi sahabat Tani disini juga saya bertetangga dengan teman yang mengolah lahan bekas ditumbuhi lalang seperti video sebelumnya saya ada lakukan videonya ada buat disini dia menanam ubi, ubi kayu bisa diperhatikan sahabat Tani dimanapun berada disini ubinya sudah mulai tumbuh ayang kemarau masih berkepanjangan jadi ubinya masih belum sempurna tumbuhnya ini masih dilakukan penundaan pengolahan lahan karena keras karena memang kemarau memang ada hujan turun tetapi tidak bisa untuk menembus tanah yang akan jolah masih keras jadi ketika lahan ini ditumbuhi lalang dia dirondap itu kalau sudah didatang hujan dia membusuk enak untuk melakukan pengolahan dan akar lalang itu akan mati dengan sendirinya jadi terbukti disini bekas lalang tadi akarnya itu langsung mengering seperti ini karena sudah mati dia ini biasanya ilalang ini kan susah untuk matinya tetapi kalau sudah ditanami ini ubi nah itu dia kalah dia kalah dia ubinya yang nanti yang tumbuh nah disebelah sana bisa diperhatikan sahabat Tani ini sudah mulai hijau tanaman yang pertama di tanam ini sudah hijau oke diperhatikan udah mulai hijau ubinya udah mulai hijau tumbuhnya sangat subur oke semoga video ini bisa menyemangati kita semua oke sahabat Tani ini sangat bagus subur dia montok montok gemuk-gemuk tumbuhnya bagus jadi ada tips jadi ada tips yang harus diperhatikan kalau nanam ubi ini ketika ubi ini terlalu subur seperti ini seperti tanaman ini ini bisa diperhatikan sahabat Tani ini kan ada 3 cabang nih kita kita petik satu patahkan satu sepertinya sih itu ditinggalkan tapi ini masih kurang besar dua pun paling tidak ditinggalkan dua tangkai kalau ini mungkin nanti dibiarkan besar dulu untuk makanan sapi atau apa karena lumayan nanti kalau sekitar usia-usianya sudah satu bulan lebih dia agak tinggi oke sahabat Tani dimanapun berada tetap semangat lalu jaga kesehatan terima kasih